Assalamualaikum, hai semua Kembali lagi di channel Masak Dapuran India Di video kali ini, aku akan bikin kuek tering lebaran lagi Yang wajib ada untuk subuhan di hari raya Aku bikin kastengel keju cedar Dijamin ngeju banget, super gurih, kejunya terasa kres-keres gitu Pokoknya wajib banget dijadiin subuhan di hari lebaran Nah, mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk, simak video ini sampai habis Siapkan mangkok Lalu masukkan dengan cara diayak 350 gram tepung terigu protein rendah 50 gram tepung maizena Dan 2 sendok makan susu bubuk full cream Aduk merata dengan spatula Setelah itu disisihkan sebentar Langkah berikutnya, siapkan mangkok Lalu masukkan 300 gram margarin mixed butter Disini aku pakai dengan perbandingan 250 gram blue band cake and cookie Dan 50 gram butter Kocok dengan mixer kecepatan rendah sebentar aja Sekitar 1 menitan Lalu masukkan 200 gram keju cedar parut Aduk merata hingga kejunya menyatu dengan kocokan margarin ya Berikutnya, masukkan campuran tepung yang udah kita ayak di awal Sedikit demi sedikit Sambil diaduk pakai spatula Hingga jadi adonan yang dapat dibentuk Nah, seperti ini siap dicetak Berikutnya, siapkan alat staking Lalu aku pakai alat seperti ini Tinggal kita masukkan aja adonan kastengel Lalu diratakan hingga penuh Setelah itu, kita gilas dengan rolling pin Kalau misalnya ada lengket-lengket di bagian atas Adonan bisa dibaluri tepung terigu tipis-tipis ya Angkat cetakannya Lalu sedikit kita pipihkan lagi Sampai ketebalan yang kita inginkan Kemudian cetak dengan cetakan kastengel seperti ini Jangan lupa sebelum diaplikasikan Cetakannya harus dibaluri tepung terigu dulu ya Agar nggak lengket Ambil adonan dengan spatula kue kering Lalu tatap berjajar di atas loyang Lakukan cara mencetak seperti ini Hingga adonannya habis ya Olesi permukaan kastengel dengan kuning telur Lalu taburi dengan keju cedar parut Lakukan sampai selesai Panggang dengan suhu 180 derajat Setelah 10 menit Turunkan suhunya jadi 170 derajat Panggang hingga matang dan warnanya jadi golden brown ya Setelah matang bisa diangkat Nah ini dia kastengel teju cedar udah jadi Dinginkan dikuling rak setelah dingin baru dimasukkan ke dalam toples Kastengel ini tanpa telur jadi lebih kres-kres teksturnya Kejunya juga renyah banget Gurih banget tapi tetap ekonomis Dijamin gak enak makannya Selamat mencoba Nah sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum